Seruling Gading Jeli 17. Bocah Kementus. Aku sudah siap dari tadi. Majulah kata Muriani dan ia pun memasang kuda-kuda kembangan. Kedua kakinya berjingkat, tubuh agak bungkuk dan kedua lengan dikembangkan, sikapnya seperti seekor burung hendak terbang. Inilah perbukaan ilmu silat perguruan Bromo Dadali yang dikenal semua murid yang berada di situ, yaitu yang disebut jurus Dadali Anglayang, Walet Melayang. Gerakannya dernikian lues dan manis, namun gagah juga. Apalagi Muriani seperti mengejek, mulutnya tersenyum manis, matanya mengering ke arah lawan karena kepalanya dimiringkan seperti kepala burung Walet yang memandang dari angkasa. Melihat gerakan pembukaan yang dianggapnya lemah itu, dibiasakti lalu membuat gerakan dengan kedua tangannya. Sambut ini. Hiyaaah kedua tangan itu seperti dua ekor kepala ular, dibuka dan mencengkeram ke arah dada Muriani. Semua orang terkejut dan juga marah karena serangan pertama ini saja sudah menunjukkan betapa kurang ajar dan tidak sopannya pemuda raksasa itu, karena kedua tangan itu jelas dipergunakan untuk mencengkeram ke arah sepasang buah dada gadis itu. HMM, gerakan lambat seperti kura-kura Muriani mengejek dan dengan mudah saja ia mengelak ke samping. Gerakannya amat tangkas dan cepat sehingga tahu-tahu tubuhnya sudah berada di sebelah kiri dibiasakti dan sebelum raksasa muda itu memutar tubuhnya, Muriani sudah membuat gerakan cepat sehingga kini ia berada di belakang tubuh lawan. Tangan kanannya dengan jari terbuka kini menghantam ke arah punggung yang lebar dan tebal itu. Dibiasakti tertawa mengejek. Tubuhnya memiliki kekebalan, apalagi di bagian dada dan punggung. Apalagi hanya tamparan tangan lembut seorang gadis rupawan, bahkan bacokan senjata tajam pun tidak akan dapat melukai kulitnya. Andai kata Muriani menyerangnya dengan senjata tajam, tentu tidak akan menangkis atau mengelak karena walaupun punggungnya yang diserang tidak akan terluka, namun bajunya tentu robek. Akan tetapi kalau hanya dipukul tangan kosong, biar pemukulnya seorang laki-laki bertenaga gajah sekalipun, dia akan sanggup menerimanya. Pula, di samping hendak mengejek, dia pun hendak memamerkan kekebalannya kepada gadis itu dan para murid Bromo Dadali. Terima kasih sebelumnya atas pijatan tanganmu yang lembut dan lunak seperti gudir, agar-agar. Heheheh dia mengejek lalu mengerahkan aji kekebalannya menerima pukulan telapak tangan kanan Muriani. Muut, plak telapak tangan kanan Muriani bertemu dengan punggung yang dilindungi baju dari kain tebal itu. Hahaha, heheheh, aduh, aduh semua orang terbelalak keheranan. Pemuda raksasa yang tadinya tertawa itu tiba-tiba berjingkrak-jingkrak dan menepuk-nepuk ke arah punggung. Di punggungnya, tampak baju itu terdapat tanda hangus dan berlubang dengan cap lima jari tangan. Aduh, panas dibia sakti maklum bahwa lawan menggunakan tenaga sakti yang amat panas dan ampuh. Dia cepat mengerahkan tenaga saktinya untuk melawan sehingga rasa panas itu berangsur hilang. Akan tetapi baju di punggungnya sudah berlubang dengan cap tangan. Dibia sakti menyesali diri sendiri. Dia terlalu memandang rendah lawannya. Sama sekali tidak pernah dia mengira bahwa gadis itu memiliki tenaga sakti panas yang demikian ampuhnya. Dia tahu bahwa perguruan itu memang memiliki aji pukulan yang disebut aji bromolatu dan berhawa panas, Akan tetapi pukulan macam itu yang dilakukan para murid perguruan itu sebelumnya tidaklah seberapa kuat. Akan tetapi pukulan gadis ini benar-benar dasyat dan dia menjadi lengah, termakan kesombongannya sendiri. Kini dia tahu bahwa dia harus menghadapi gadis ini dengan sungguh-sungguh karena ternyata lawannya sama sekali tidak boleh dipandang ringan. Sementara itu, para murid Bromo Dadali juga terkejut dan heran. Mereka tahu bahwa raksasa muda itu kebal dan sakti, Akan tetapi mengapa pukulan yang tidak keras dari Muriani tadi membuat bajunya berlubang dan raksasa muda itu mengaduh kepanasan. Ki ageng beranjang sendiri juga heran. Jelas bahwa Muriani menggunakan aji bromolatu, akan tetapi tak. Disangkanya sedemikian hebat kekuatan aji tersebut. Keparat, engkau tidak bisa dikasih hati bentak dibia sakti marah dan melotot memandang kepada gadis itu. Huh, siapa sudi mendapatkan hatimu yang kotor dan busuk itu? Diberi cuma-cumapun aku tidak sedih. Muriani berkata sambil mengernyitkan hidung seolah-olah mencium bau busuk. Mendengar ini dan melihat sikap Muriani yang begitu tabah mempermainkan lawan, Para murid Bromo Dadali mulai berkurang kekhawatiran mereka, Bahkan sudah ada beberapa orang yang mengeluarkan suara tawa lirih karena gelih hatinya. Mendengar ucapan gadis itu yang disusul ketawa cekikikan di sana sini, Hati dibia sakti menjadi semakin panas. Perempuan sombong, bersiaplah menghadapi kematianmu bentaknya dan kini tanpa banyak cakap lagi dia sudah menerjang Dan sekali ini dia menyerang cepat disertai tenaga dalam dan dia tidak menyerang seperti tadi untuk mempermainkan, Melainkan menyerang dengan maksud membunuh. Tahu bahwa musuhnya mulai menyerang sungguh-sungguh dan sedang dilanda kemarahan besar, Muriani tidak berani main-main lagi. Ia pun cepat mengerahkan ajik luung sakti, Yaitu ilmu meringankan tubuh untuk dapat bergerak cepat sekali dan dengan amat mudahnya ia mengelak dari serangan dibia sakti yang bertubi-tubi. Raksasa muda itu merasa penasaran dan marah sekali. Dia tidak ingin memberi kesempatan kepada lawan untuk membalas, Serangannya susul-menyusul, bertubi-tubi dan yang menjadi sasaran adalah bagian-bagian tubuh yang berbahaya Dan kalau terkena pukulan dapat mematikan. Namun, gerakan Muriani amat lincahnya, tubuhnya tidak tampak jelas, Bagaikan telah berubah menjadi bayang-bayang dan semua pukulan dan tendangan yang dilontarkan dibia sakti Bagaikan mengenai bayang-bayang saja, tidak ada bekasnya. Tentu saja dibia sakti terkejut bukan main. Sama sekali tak pernah disangkanya bahwa di tempat ini tidak akan bertemu tanding sedemikian hebatnya, Apalagi lawannya itu hanya seorang gadis muda. Ki Ageng beranjang juga tertegur dan dia mengangguk-angguk. Pantas saja Muriani berani bersikap demikian meremehkan lawan. Kiranya gadis itu memang telah menjadi seorang yang sakti mandraguna. Memang gadis itu masih mempergunakan gerakan ilmu silat perguruan Bromo Dadali, Akan tetapi kecepatan gerakannya itu jelas merupakan aji kesaktian yang lain, Yang aneh dan hebat sekali. Dan pukulannya yang mengakibatkan baju di punggung lawan tadi hangus, Biarpun itu merupakan aji Bromo Latu, Namun memiliki kekuatan yang luar biasa, jauh. Melampaui tingkat kekuatannya sendiri. Gadis itu sudah pasti telah mempelajari aji kesaktian dari orang lain selama lima tahun ini, Kini para murid Bromo Dadali mulai percaya bahwa Muriani mampu menandingi debia sakti. Mereka pun melihat betapa tubuh gadis itu berubah menjadi bayang-bayang yang berkelebatan di seputar lawannya Dan mulailah mereka bertepuk dan bersorak. Sebaliknya, dua losin anak buah debia sakti mulai gelisah. Mereka juga bukan orang bodoh dan melihat betapa pemimpin mereka bertemu tanding yang sakti. Mereka tidak berani bergerak, Pertama karena tidak ada perintah dibia sakti, Kedua karena kini semua anak buah Bromo Dadali sudah berkumpul Dan jumlahnya dua kali lipat lebih banyak daripada jumlah mereka. Mereka semua sudah turun dari atas kuda, hanya menonton sambil memegang kendali kuda masing-masing. Dibia sakti menjadi semakin penasaran dan marah. Dia sudah mengerahkan seluruh kemampuannya, menyerang dengan ganas, dasyat dan setiap pukulannya mematikan, Namun gadis itu selalu dapat menghindarkan diri, bahkan kadang menangkis dari samping dan dia mendapat kenyataan mengejutkan betapa berat dan kuat lengan putih halus mulus kecil yang menangkisnya itu. Beberapa kali tamparan tangan Muriani mengenai pundaknya, bahkan satu kali mengenai dadanya, Namun dibia sakti kini sudah siap siaga dan mengerahkan seluruh tenaga sakti melindungi tubuhnya dengan aji kekebalan sehingga tamparan itu tidak merobohkannya, hanya membuatnya terhuyung sedikit. Kemarahannya kini memuncak. Hai iiit, pecah kepalamu dia membentak nyaring dan kepalan tangannya sudah menyambar bagaikan kilat ke arah kepala gadis itu. Bayang-bayang lincah itu berkelebat dan tahu-tahu lenyap dari depan dibia sakti. Raksasa muda itu, terkejut bukan main, namun dia cukup cerdik untuk dapat menduga bahwa gadis itu tentu telah menyelingap ke belakangnya, maka cepat tubuhnya membalik, kakinya mencuat mengirim tendangan yang dahsyat sekali. Akan tetapi Muriani telah siap siaga. Dengan miringkan tubuh, kaki yang menendang itu lewat di samping tubuhnya dan selagi kaki itu menyambar ke atas, ia cepat menggunakan tangan kanan menyambar tumit kaki yang besar itu dan mengerahkan tenaganya mendorong ke atas. Hai iiit bentak Muriani dan tak dapat dipertahankan lagi, tubuh dibia sakti yang terdorong oleh kekuatan tendangannya sendiri ditambah dorongan tangan Muriani, melayang ke atas dan ke belakang. Masih untung pemuda raksasa ini memang tangkas dan digedaya. Biarpun tubuhnya terlempar ke atas, ketika turun dia dapat membuat salto jungkir balik sehingga dia tidak sampai terbanting jatuh, walaupun kedua kakinya hinggap di atas tanah. Tubuhnya terhuyung-huyung ke belakang. Melihat ini, semua orang bersorak dan bertepuk tangan. Ki Ageng beranjang juga tersenyum penuh kagum dan gembira melihat kemenangan muridnya. Bukan Raden dibia sakti putera tunggal kiharia baka wulung kalau dia menerima kalah begitu saja. Tidak, dia sama sekali tidak merasa kalah. Dia tadi hanya mempergunakan ilmu silat biasa saja usahanya membunuh gadis yang telah menghinanya itu. Dia masih belum menggunakan aji pamungkasnya yang paling hebat dan ampuh karena aji-aji ini biasanya hanya dia keluarkan kalau dia menghadapi lawan yang sakti mandraguna. Sekarang ternyata gadis itu benar-benar tangguh maka terpaksa dia harus mengeluarkan aji-aji pamungkasnya. Tiba-tiba mulut dibia sakti berkemak kemik membaca mantra, kemudian dia menekuk kedua lututnya sehingga tubuhnya merendah hampir berjongkok. Sikapnya seperti seekor kata keraksasa, dari dalam perutnya terdengar bunyi kok-kok-kok dan tiba-tiba dia menyalurkan semua tenaga dari bawah pusar melalui kedua lengannya lalu mendorong ke arah muriani dengan kedua telapak tangan terbuka. Hawa yang amat dasyat keluar dari kedua telapak tangan itu menyambar ke arah lawan. Inilah aji cantuka sakti, kata sakti, yang merupakan satu di antara pukulan jarak jauh yang diandalkan oleh kiharia baka wulung dan yang hanya diajarkan kepada putranya. Muriani sudah waspada. Gadis perkasa ini sudah mendapat banyak pelajaran dari mendiang yirut mau petak. Ia mengenal aji dasyat yang dipergunakan lawan untuk menyerangnya dari jarak jauh. Maka cepat tubuhnya sudah melesat ke atas dan sebaliknya kini gadis itu menyerangnya dengan aji pukulan jarak jauh yang tidak kalah dasyatnya, menyambar dari atas bagaikan halilintar. Cepat dia pun mendorongkan kedua tangannya menyambut serangan itu. Wuuut, bela aartan dasru dua tenaga sakti yang dasyat bertemu di udara dan semua orang merasakan guncangan hebat. Akibat bertemunya dua tenaga dasyat itu, tubuh Muriani terlontar kembali ke atas. Bagaikan seekor burung walet yang gesit, tubuh itu membuat salto, berjungkir balik sampai lima kali baru turun ke atas tanah dengan tegak. Hanya mukanya saja menjadi agak pucat namun mulutnya tersenyum. Sebaliknya, dibia sakti tidak terdorong mundur karena tenaga lawan tadi menyerangnya dari atas. Dia dapat menyambut dan mendorong lawan terlontar ke atas, akan tetapi dia sendiri terhimpit dan untuk mempertahankan diri, kedua kakinya sampai tertekan masuk ke dalam tanah sebatas lutut. Mukanya juga menjadi pucat, akan tetapi dia cepat mencabut kedua kakinya dan sudah berdiri lagi berhadapan dengan Muriani. Yang menatapnya dengan senyum mengcejek. Heh, kodok buduk, apalagi ilmumu selain ilmu kodok budukan tadi? Keluarkan, semua kebisaanmu kalau engkau masih berani ejek. Muriani dan semua murid Bromo Dadali tertawa lega dan gembira bahkan tetapi diam-diam mereka keheranan dan kagum bukan main. Bagaimana murid muda guru mereka itu kini dapat menjadi seorang yang demikian sakti mandraguna? Diejek demikian, dibia sakti menjadi nekat. Kini dia tahu bahwa gadis itu benar-benar sakti mandraguna, mampu menandingi aji cantuka sakti yang selama ini jarang menemukan tandingan. Dia menjadi nekat. Dia menggosok-gosok ketika telapak tangannya dan membaca mantra. Dia hendak menggunakan aji pamungkas yang terakhir dan yang paling hebat, aji pepukulan yang bukan hanya mengandalkan tenaga sakti, akan tetapi juga didukung kekuatan sihir yang ampuh, yaitu aji kukus langking, ilmu asap hitam. Perlahan-lahan, ketika dia menggosok-gosok kedua telapak tangannya, tampak asap hitam mulai mengepul dari kedua telapak tangannya itu. Pada saat itu, tiba-tiba saja tampak sinar terang dan ketika semua murid menengok, mereka melihat betapa bagian belakang rumah induk perguruan mereka telah berkobar di makan api. Kebakaran Kebakaran semua orang berteriak dan para murid Bromo Dadali berlari-lari menuju ke tempat kebakaran untuk memadamkan api sebelum menjalar lebih luas. Pada saat itu, dibia sakti yang sudah mengerahkan tenaga kukus langking, sudah menyerang dan mendorongkan kedua, telapak tangan yang mengeluarkan asap hitam tebal ke arah Muriani. Gadis ini pun maklum akan hebatnya aji lawannya. Dengan mengandalkan kecepatan gerakannya, tubuhnya berkelebat lenyap dan ia sudah mendahului serangan asap hitam tebal itu dan menyusup sampai ke sebelah kanan lawan, kemudian ia sudah menyerang dengan cengkeraman kedua tangannya yang membentuk cakar menyambar ke arah leher dan perut. Bukan main kagetnya dibia sakti. Sebelum serangannya mengenai lawan tahu-tahu lawannya telah berada di samping kanannya dan menyerang dengan cengkeraman yang amat ganas itu. Dia mencium bau amis dan wangi yang aneh keluar dari kedua tangan gadis itu. Dengan hati panik dia tahu bahwa cengkeraman itu mengandung hawa beracun yang amat berbahaya, maka dia cepat membuang diri ke kiri untuk mengelak. Beret, beret, sarung dan baju dibia sakti tiba-tiba terobek dan tertepas dari tubuh. Nya sehingga tubuhnya kini hanya memakai sebuah celana hitam setinggi lutut saja. Bukan hanya itu, juga pundaknya tergores kuku. Hanya lecet sedikit, akan tetapi rasa panas dan gatal membakar bagian yang tergores itu, tanda bahwa luka kecil itu keracunan. Hal ini tidak aneh karena tadi Muriani telah mempergunakan Aji Wiso Sarpo, racun ular, sebuah Aji pukulan yang amat ganas yang ia pelajari dari mendiang nirut mau petak. Huh, kamu telanjang? Manusia tak tahu malu, menjijikan Ejek Muriani. Kebakaran. Hayo semua membantu, padamkan api terdengar suara kia geng beranjang. Mendengar ini, Muriani menengok dan ia melihat betapa api berkobar memakan bagian belakang rumah gurunya. Melihat ini, Muriani khawati kalau-kalau ada musuh yang melakukan pembakaran di sana dan mengancam keselamatan para warga, maka ia pun segera melompat, meninggalkan Dibia Sakti menuju ke belakang rumah yang terbakar. Sementara itu, Dibia Sakti berdiri dengan muka pucat. Dia kebingungan, masih terkejut karena pakaiannya terobek dan terlepas dari tubuhnya dan pundaknya tergores kuku beracun. Pada saat itu, dia melihat gadis itu dan semua murid Bromo Dadali sudah larir neninggalkan dia untuk memadamkan kebakaran. Tiba-tiba muncul seorang pemuda tampan. Pemuda itu menyergapnya. Dibia Sakti hendak melawan, akan tetapi tiba-tiba pemuda itu telah menangkap kedua lengannya dan sekali dorong, tubuhnya sudah terlempar dan tepat jatuh terduduk di atas punggung kudanya yang kendalinya dipegang seorang anak buahnya. Andika tidak menggunakan kesempatan ini pergi secepatnya dari sini, mau tunggu kapan lagi kata pemuda tampan itu dan ketika Dibia Sakti bertemu pandang dengannya, senopati muda itu, terkejut dan merasa ngeri karena sinar mata pemuda itu bagaikan mengandung api yang membakarnya. Dia lalu memberi aba-aba pendek kepada anak buahnya. Kita pergi lalu dia mengeperak kudanya dan melarikan kudanya cepat-cepat meninggalkan tempat itu, diikuti oleh dua losin anak buahnya. Muriani membantu gurunya dan para murid Bromo Dadali yang berusaha memadamkan api yang membakar bagian belakang bangunan itu. Semua orang bertanya-tanya apa yang menyebabkan kebakaran itu sambil berusaha memadamkan api dengan menggunakan air yang disiramkan ke arah kobaran api yang mengancam ke arah bangunan tengah. Tiba-tiba Muriani teringat akan satya berata dan selagi ia hendak bertanya-tanya ke mana perginya temannya itu, tiba-tiba semua orang terkejut melihat sesosok bayangan orang melompat naik ke atas wuhungan rumah bagian tengah, dekat tempat yang sedang terbakar. Kakang Mas Satya Berata Muriani berseru ketika mengenal orang itu. Satya Berata melambaikan tangan kepadanya, lalu pemuda itu mulai menggunakan kaki dan tangannya untuk membongkar bagian bangunan yang terdekat dengan tempat kebakaran. Tembok-tembok diaruntuhkan dengan tendangan kakinya. Semua orang memandang dengan matlah, terbelalak kagum. Betapa kuatnya kaki tangan pemuda itu, meruntuhkan tembok dan melempar-lemparkan balok kayu yang besar dijauhkannya dari api. Reruntuhan tembok itu menimpa kobaran api dan ini banyak menolong. Kobaran api yang ditimbuni reruntuhan tembok itu makin mengecil sehingga ketika para murid Bromo Dadali menyiramkan air, kebakaran itu tak lama kemudian dapat dipadamkan. Semua orang bersorak gembira dan juga kagum ketika Satya Berata dengan gerakan indah melompat turun dari atas atap rumah. Ki Ageng Beranjang dan Muriani cepat menghampiri Satya Berata dan Muriani memperkenalkan pemuda itu kepada gurunya, Bapak Guru, ini adalah sahabat saya bernama Satya Berata yang sudah berkali-kali menolong saya. Ki Ageng Beranjang memandang kepada pemuda itu dan Satya Berata cepat memberi hormat dengan sebah di depan dada. Maafkan kalau kedatangan saya ini mengganggu, Paman, Ki Ageng Beranjang memandang tajam. Dia terkejut melihat sinar metu yang mencorong itu dan dia yang berpengalaman luas melihat ketidakwajaran, seolah sikap hormat dan merendah pemuda itu berlebihan. Akan tetapi pemuda itu sahabat Muriani dan Tadi telah membantu secara luar biasa sehingga kebakaran itu dapat mudah dipadamkan, maka dia pun berkata dengan ramah. Anak Mas Satya Berata, Andika sama sekali tidak mengganggu, bahkan menolong kami memadamkan kebakaran tadi. Terima kasih, anak Mas. Marilah kita ajak anak Mas Satya Berata masuk dan bicara di dalam, Muriani. Banyak sekali yang harus kau ceritakan kepadaku semenjak kita saling berpisah. Mari, silakan, anak Mas Satya Berata, Ki Ageng Beranjang lalu mengajak Muriani dan Satya Berata untuk masuk ke ruangan dalam dan setelah Muriani menjumpai keluarga Ki Ageng Beranjang dan Satya Berata diperkenalkan kepada mereka. Ketua perguruan Bromo Dadali itu lalu mengajak dua orang muda itu bercakap-cakap. Nah, sekarang engkau harus menceritakan semua pengalaman sejak engkau meninggalkan Gunung Muria setelah nenekmu meninggal dunia dan engkau diajak pergi oleh ayahmu, Muriani. Kini, lima tahun lebih kemudian, engkau muncul sebagai seorang wanita yang sakti mandraguna. Apa saja yang terjadi denganmu? Cerita saya panjang, Bapak. Akan tetapi harap Bapak lebih dulu menjelaskan siapakah sebenarnya dibia sakti yang datang membuat keributan tadi dan mengapa dia memusuhi Bromo Dadali Ki Ageng Beranjang menghela nafas panjang. Dia itu senopati muda Kadipahen Arisbaya di Madura dan dia juga putra Ki Haria Baka Wulung, datuk dari Madura yang amat terkenal itu. Sebetulnya Bromo Dadali tidak mempunyai urusan dengan dia atau dengan Kadipahen Arisbaya, akan tetapi orang kasar itu hendak memaksa agar Bromo Dadali membantu Kadipahen Arisbaya untuk memberontak dan melawan Mataram. Tentu saja kami tidak sudi dan dia lalu menantang, Muriani tidak begitu tertarik hatinya mendengar tentang urusan pemberontakan terhadap Mataram. Ia tidak mengerti akan hal-hal yang menyangkut kerajaan Mataram dan para Kadipahen di daerah-daerah. Mendiang ayahnya tidak pernah bicara tentang hal itu, bahkan gurunya yang kedua, yaitu Mendiang Yirutmo Petak, juga tidak meninggalkan pesan tentang hal itu. Nenek itu sebelum meninggal dunia hanya meninggalkan empat pesan atau syarat yang harus dilakukan Muriani sebagai muridnya, yaitu pertama, ia harus merahasiakan keadaan Yirutmo Petak sebagai guru selagi nenek itu masih hidup. Kedua, ia tidak boleh mempergunakan ilmu-ilmunya untuk melakukan kejahatan. Ketiga, ia tidak boleh jatuh cinta kepada laki-laki yang tidak mencintainya dengan tulus, dan keempat, ia harus membantu murid Yirutmo Petak yang lain, yaitu wanita yang bernama Retno Susilo dan suami wanita itu yang bernama Sutejo, membantu suami istri itu dalam segala hal seperti ia membantu gurunya sendiri. Karena itu, yang menjadi sebab permusuhan antara gurunya dan Dibia Sakti tadi tidak menarik hatinya. Manusia itu sombong sekali. Sayang tadi aku belum sempat membunuhnya katanya dan mendengar ini, Ki Ageng beranjang agak terkejut dan heran. Dahulu, dia mengenal muridnya ini sebagai seorang gadis yang memang lincah dan galak, namun berhati lembut. Akan tetapi, sekarang, ia mengatakan ingin membunuh orang dengan nada suara yang begitu dingin? Benarkah muridnya itu kini menjadi ganas dan dingin, mudah membunuh orang? Ini disebabkan kebakaran itu, Bapak. Saya menjadi terkejut dan cepat meninggalkan dia untuk membantu memadamkan kebakaran. Akan tetapi siapakah yang melakukan pembakaran itu mungkin teman Dibia Sakti itu, dia Jeng Muriani. Tadi aku melihat berkelebatnya bayangan orang. Aku mengejarnya dan dia melarikan diri melalui belakang bangunan ini. Larinya cepat bukan main dan dia menghilang di balik puncak, dalam hutan lebat itu. Karena melihat api, berkobar aku lalu kembali dan membantu memadamkan kebakaran. Orang itu mempunyai banyak kawan yang pandai, dia Jeng, Ki A Geng beranjang mengangguk-angguk dan memandang kepada dua orang muda itu dengan kagum. Sudahlah, aku kira Raden Dibia Sakti itu tidak akan berani muncul kembali. Niatnya hanya hendak mencari kawan untuk membantu Aris Baya menghadapi Mataram, bukan untuk menambah musuh. Bagaimanapun juga, Andika berdualah yang telah menyelamatkan perguruan Bromo Dadali. Sekarang ceritakanlah, Muriani, apa saja yang kau alami sehingga engkau dapat memiliki aji kedikdayaan yang begitu hebat. Muriani lalu menceritakan semua pengalamannya dengan singkat. Tentang, permusuhannya dengan Ki Demang Wiroboyo yang berlarut-larut sehingga akhirnya Wiroboyo dan Darsikun berhasil membunuh ayahnya, yaitu Ki Ronggo Bangak dan melukainya. Ah, jadi ayahmu, sastrawan dan seniman yang baik hati itu terbunuh selaki A Geng beranjang kaget. Muriani mengangguk. Benar, Bapak. Saya yang hidup sebatang kera lalu mencari Wiroboyo untuk membalas kematian, ayah. Akhirnya saya dapat menemukannya, akan tetapi karena dia dibantu Darsikun, saya malah tertawan oleh mereka dan dalam keadaan yang gawat dan berbahaya itu muncul guru saya yang kedua yang kemudian mengajarkan semua aji kedikdayaannya kepada saya, Siapakah nama besar gurumu itu? Tanya Ki A Geng beranjang. Mendiang guru saya itu berjuluk Nyiruk Mo Petak. Ia menyelamatkan saya dan memaksa kedua orang itu melarikan diri dan sejak itu saya ikut dengannya, menjadi muridnya selama empat tahun lebih. Pada suatu hari, guru saya meninggal dunia karena usia tua. Saya hidup seorang diri lagi dan merantau. Pertama-tama yang saya usahakan adalah mencari musuh besar saya, yaitu Wiroboyo dan Darsikun. Akhirnya, saya berhasil membunuh Darsikun dan juga si Jahanam Wiroboyo, berkat bantuan kakang Mas Satya Berata ini, Bapak, wah, bukan main. Kiranya engkau telah bertemu dengan seorang yang sakti mandraguna dan dapat menimbai ilmu yang tinggi darinya. Aku ikut merasa gembira, Muriani. Dan Andika, anak Mas Satya Berata, kalau boleh kami mengetahui, Andika dari manakah? Siapa orang tua Andika dan siapa pula guru Andika yang mulia ditanya demikian, tiba-tiba wajah yang tampan itu menjadi muram, menunduk dan tampak sedih sekali. Kia Gengbran yang terkejut dan cepat berkata, ah maafkan aku kalau pertanyaan. Ku tadi membuat Andika berduka, anak Mas. Bukan maksudku untuk menyinggung perasaanmu, Bapak Guru, kakang Mas Satya Berata adalah seorang yang hidup sebatang keras seperti saya, tidak mempunyai keluarga lagi, kata Muriani menerangkan. Ahaha, maafkan aku kalau begitu, anak Mas, kata ketua perguruan Bromo Dadali itu. Tidak mengapa, Paman? Sungguh, pertanyaan Paman itu wajar saja, hanya saya yang lemah setiap kali teringat akan diri saya yang sebatang kera ini. Saya berasal dari Cirebon, Paman. Orang tua saya, sudah tidak ada. Ada pun guru saya, ah, tadinya saya hanya belajar dengan teman-teman, kemudian, alhamdulillah, terima kasih kepada Gusti Allah yang memberi berkah kepada saya, Ketika saya bertapa di Pegunungan Carme dalam keadaan hampir mati kelaparan tiba-tiba saya melihat sinar terang keluar dari sebuah guha kecil. Sambil merangkak saya mendatangi guha itu dan di sana saya menemukan kitab-kitab tua yang ternyata mengandung pelajaran Aji-Aji Kanuragan. Saya lalu mempelajarinya dan berlatih dengan tekun selama bertahun-tahun. Setelah selesai baru saya turun gunung, lewat beberapa tahun, wah, kakang Mas Satya Brata, baru sekarang aku mendengar ceritamu yang amat menarik itu, kata Muriani. Dan di mana sekarang kitab-kitab itu sebelum turun gunung, kitab-kitab yang sudah lapuk dan rusak itu kubakar agar jangan sampai terjatuh ke dalam tangan orang-orang jahat, dia jeng, jawab pemuda itu. Andika benar, anak Mas. Memang sungguh berbahaya sekali kalau kitab-kitab pelajaran Aji Kesaktian terjatuh ke tangan orang jahat. Akan tetapi, kalau boleh aku bertanya, kitab-kitab itu merupakan peninggalan orang sakti Mandraguna yang manakah saya tidak tahu jelas, Paman. Aka tetapi kalau saya tidak salah duga, mungkin sekali kitab-kitab itu peninggalan mendiang Eang Sunan Gunung Jati. Wah, kalau begitu Andika seorang pemuda yang beruntung sekali, anak Mas Satya Brata dan aku percaya bahwa Andika pasti memiliki kedikdayaan seorang sakti Mandraguna. Malam itu perguruan Bromo Dadali mengadakan penyambutan meriah kepada Muriani dan Satya Brata. Kambing dan ayam disembelih dan pesta diadakan. Suasana menjadi gembira sekali walaupun tadi nyaris rumah induk terbakar. Untung hanya bagian dapur dan gudang saja yang terbakar. Semua murid Bromo Dadali merasa kagum terhadap Muriani. Tiada hentinya mereka membicarakan pertandingan hebat melawan dan mengalahkan dibia sakti tadi. Yang tadinya memandang rendah gadis itu merasa malu kepada dirinya sendiri. Muriani tidak tega menolak permintaan Kia Geng Beranjang agar ia dan Satya Brata tinggal selama beberapa hari di perguruan Bromo Dadali sebelum melanjutkan perjalanan Kali Solo. Demikian sungai itu dinamakan orang ketika mengalir dari metu airnya yang bersumber di pegunungan di dekat daerah selatan, dan kemudian disebut Kali Solo pula setelah mengakhiri alirannya yang amat jauh itu di pantai Laut Jawa di utara, di ujung pangkal daerah Kadipaten Bojonegoro, dalam perjalanannya disebut pula Bengawan Solo. Sungai ini merupakan sungai yang amat panjang dan menampung banyak air dari sungai-sungai lain sehingga terkenal sebagai sungai yang besar dan selalu menimbulkan bencana banjir di musim hujan. Akan tetapi sungai ini juga merupakan berkah bagi semua petani yang hidup di lembah Kali Solo yang gemari pahloh Jinawi, tanahnya subur sekali. Juga merupakan sarana penghubung antara Kadipaten dan Kademangan, antara kota dan desa. Dengan menggunakan perahu, orang dapat melakukan perjalanan jauh sekali tanpa banyak menggunakan tenaga seperti kalau berjalan kaki. Pada suatu pagi yang cerah, sebuah perahu meluncur di atas permukaan Bengawan Solo. Penumpangnya hanya seorang saja, seorang pemuda yang usianya sekitar 23 tahun. Melihat pakaiannya yang sederhana dan terbuat dari kain kasar, orang tentu menganggap dia seorang pemuda dusun. Namun ada beberapa keadaan pada dirinya yang mungkin membuat orang menjadi ragu. Wajahnya sungguh jauh berbeda dengan gerak-gerik dan sikapnya yang sederhana. Wajah itu seperti wajah orang yang biasa disebut Masih Trahinkusumo Rembesino Madu, yaitu berdarah bangsawan atau priayi. Wajah tampan sederhana itu mengandung wibawa. Metu yang dihias bulu metelentik dan alis hitam tebal itu bersinar lembut sekali. Hidungnya mancung dan wajah itu tampak selalu cerah karena mulutnya selalu mengembangkan senyum penuh keramahan dan kesabaran. Tubuhnya sedang saja. Perahu berwarna coklat itu pun sederhana namun kokoh. Dia duduk santai dalam perahu. Sebuah bungkusan pakaian terletak di depannya dan dengan sebatang dayung kayu, dia mengatur arah perahu yang meluncur halus terbawa arus air bengawan. Seperti biasa, air bengawan Solo itu berwarna kecoklatan karena air bercampur tanah. Di musim hujan, air bengawan akan naik sampai tinggi, seringkali bahkan meluap dan menjadi banjir. Kalau sudah begitu, air menjadi semakin keruh, warnanya menjadi semakin coklat gelap. Pemuda itu tidak perlu mendayung perahunya. Agaknya dia tidak tergesa-gesa, membiarkan perahunya hanyut saja dan dia hanya mengemudikan perahunya. Pekerjaan ini amat mudah dilakukan karena perahu itu sudah meluncur sendiri dengan laju dan lurus. Hanya kadang-kadang saja dia membantu luncuran perahu agar tetap lurus dengan gerakan dayungnya, atau membelokan arah perahu agar tidak menabrak batu yang besar dan yang muncul di permukaan air. Dia lebih banyak termenung. Memandang air dan keadaan di kedua tepi bengawan yang sunyi dan ditumbuhi banyak pohon, pemuda, itu semakin tenggelam dalam lamunannya. Ketika di tepi sebelah kiri bengawan itu dia melihat beberapa ekor buaya berjemur diri, dia tersenyum dan tiba-tiba dia teringat akan kisah tentang Joko Tingkir yang menaklukan segerombolan buaya yang menghadang dan mengganggu, ketika dia naik getek, yaitu alat penyeberangan terbuat dari bambu-bambu yang diikat berjajar. Joko Tingkir atau yang juga disebut Mas Kerbet atau Panji Mas ini kemudian menjadi adipati di pajang bernama Adi Wijaya. Perahunya tiba di sebuah tikungan sungai yang tajam. Parmadi masih menoleh ke arah buaya-buaya di tepi sebelah kiri itu ketika tiba-tiba perahunya terseret pusaran air yang kuat sekali. Perahunya tiba-tiba berputar ke kanan. Parmadi, pemuda itu, bagaikan terseret dari lamunannya dan kembali ke alam kenyataan. Dia terkejut dan cepat menggerakkan dayung untuk menahan tarikan air yang berputar itu. Namun pusaran air itu bagaikan memiliki daya sedot yang amat kuat. Parmadi memperhatikan keadaan di situ. Pusaran air itu besar, berputar ke tengah sungai di bagian tikungan tajam yang merupakan kedung itu. Di tepi kanan, tepat di tikungan berdiri sebatang pohon randu alas yang besar dan tua, bagaikan seorang raksasa yang menunggui kedung dan agaknya pohon tua itu yang memiliki daya sakti dan membuat pusaran air itu. Parmadi merasa seolah pohon itu mengamati dan mentertawakannya. Namun, keadaannya membuat dia tidak sempat memikirkan hal lain. Cepat dia mengerahkan tenaga sakti untuk melawan pusaran air yang menyeret perahunya. Kedua tangannya yang memegang dayung merasa seolah dayungnya bertemu dengan tenaga yang amat dasyat. Kalau saja tidak ada tenaga sakti tersalur ke dalam dayung, tentu dayung kayu itu sudah patah. Daya sedot air berpusing itu amat kuatnya. Walaupun pertahanan Parmadi dengan dayungnya dapat memperlambat lajunya perahu yang dipaksa berputaran mengelilingi pusaran air yang pusat di tengahnya tampak dalam mengerikan, namun tetap saja dia belum dapat membebaskan perahunya dari ulekan, pusaran, air itu. Dia merasa ngeri juga melihat potongan-potongan kayu yang tadinya hanyut di sungai itu kini ditarik pusaran air, sampai ke tengah. Ulekan dan disedot masuk di telan air yang berputar-putar itu. Kalau sampai perahunya ditarik ke pusat ulekan, celakalah dia. Maka dia pun mengerahkan seluruh tenaganya untuk menahan agar perahunya jangan tertarik ke tengah. Tiba-tiba Parmadi melihat sinar hitam meluncur dari bawah pohon randu alas dan tahu-tahu sebuah besi kaitan sebesar lengan telah masuk ke dalam perahunya dan mengait pinggiran perahu. Besi kaitan itu ternyata bersambung dengan tali yang kuat dan ada yang menarik dari bawah pohon. Peraunya tertarik namun masih sukar untuk keluar dari cengkeraman air yang berputar. Parmadi maklum bahwa orang menolongnya, maka dia pun menggerakkan dayung sekuat tenaga dan akhirnya kerjasama ini berhasil. Peraunya dapat tertarik keluar dari ulekan dan Parmadi segera mendayung perahunya ke tepi sungai, ke bawah pohon randu alas itu. Ketika dia menoleh ke tengah, dia melihat seolah pusaran air itu menjadi marah dan mengamuk, ulekannya menjadi semakin besar dan kuat. Peraunya sudah tiba di tepi sungai, lalu berhenti. Dia memandang ke darat untuk melihat siapa orangnya yang telah menolongnya. Dan dia terbelalak, melongo seperti orang bodoh ketika melihat seorang gadis muda sedang mengikatkan tali pada sebuah batu besar. Kiranya tali dengan kaitan besi itu yang menahan perahunya sehingga dia tidak perlu menggunakan tali perahu lagi. Dia melompat ke darat, menghampiri gadis yang telah selesai mengikatkan tali pada batu. Gadis itu membalikan tubuh, mereka berhadapan dan untuk kedua kalinya Parmadi melongo. Terpesona. Gadis itu berusia kurang lebih 18 tahun, tubuhnya bagaikan setangka bunga sedang mulai mekar, padat langsing dan kulitnya coklat bersih mengeluarkan cahaya mempesona. Wajahnya cantik jelita, dengan rambut hitam panjang yang pada saat itu dibiarkan terurai, tidak digelung seperti wanita yang habis mandi keramas. Rambut itu sebagian menutupi kedua pundaknya dan sebagian lagi terurai lepas di depan dada dan belakang punggung. Indah sekali. Sepasang matanya amat indah, besar dan bening, pandang matanya tajam dan matu itu seolah selalu bersinar gembira. Hidungnya kecil mancung dan mulutnya. Entah mana yang lebih kuat daya tariknya, antara matanya dan mulutnya. Bibir itu dihias senyum, akan tetapi seperti berjebi mengejek dan menantang. Parmadi segera dapat merasa bahwa dia berhadapan dengan seorang gadis yang bukan merupakan seorang gadis dusun biasa ada sesuatu yang lain pada gadis ini. Entah apanya yang membedakannya dari gadis-gadis lain, mungkin sinar matanya yang tajam dan agaknya penuh pengertian itu. Kini mereka berdiri, saling berhadapan dan gadis itu. Dengan beraninya membalas pandang mata Parmadi dengan sinar mata penuh selidik seperti sedang menilai sesuatu yang menarik. Akhirnya Parmadi yang mendahului memberi salam, dengan senyum dan agak membungkukan tubuhnya, lalu berkata, teja-teja sulaksana. Bolahkan aku tahu siapakah handika ini yang telah menolongku keluar dari ulekan itu deretan gigi putih dan rapi itu tampak. Manis bukan main sepasang bibir yang merekah itu. Aku memang sering menanti di sini dengan tali kaitanku, siap menolong orang asing yang bodoh membiarkan perahunya diseratulekan. Sebelum aku menjawab pertanyaanmu, sebaiknya engkau yang lebih dulu memperkenalkan diri kepada aku, Parmadi tersenyum. Gadis ini pandai bicara, lincah, tidak pemalu dan agak angkuh. Dia pun tidak ingin memperkenalkan namanya di sembarang tempat, maka dia lalu berkata sederhana, orang-orang menyebut aku seruling gading. Dan Andika siapakah gadis itu tersenyum, matanya terbelalak memandang wajah Parmadi lalu menoleh ke arah pusaran air. Andika lihat, telunjuknya yang mungil meruncing itu menuding ke arah pusaran air. Tempat ini namanya Kedung Serengenge, lihat bentuk ulekan itu, seperti serengenge, meco hari, bukan. Juga kalau tengah hari, bayangan matahari terpantul di air. Namamu Seruling Gading? Tentu karena itu ia menuding ke arah suling terbuat dari gading, pusaka Parmadi pemberian gurunya. Kalau begitu sebaiknya aku pun menggunakan nama Sandi, rahasia. Aku adalah Putri Kedung Serengenge. Nah, cocok, bukan? Si Seruling Gading bertemu dengan Putri Kedung Serengenge gadis itu tertawa geli, tawanya lepas dan tidak malu-malu, wajar dan tidak dibuat-buat. Mau tidak mau Parmadi juga ikut tertawa, terseret oleh tawa gadis itu. Gadis itu menahan tawanya, akan tetapi dadanya masih terguncang oleh geli hati, kedua matanya yang tadi besar bersinar itu kini menyipit, membuat wajah itu menjadi semakin manis. Koma atau, Andika menghendaki yang lebih serem lagi. Bagaimana kalau, ia menengok dan memandang kepada Randu Alas Besar yang berdiri di situ? Koma bagaimana kalau namaku Peri Randu Alas? Hehek, menyeramkan sekali, bukan tiba-tiba Parmadi mengerutkan alisnya dan dia memandang pohon Randu Alas yang tua dan besar itu, lalu memandang ke arah pusaran air di gedung. Terasa olehnya ada getaran yang aneh dan taulah dia bahwa pohon Randu Alas Besar itu memang ada penunggunya dan inilah agaknya yang membuat ulekan air itu menjadi tidak wajar, mengandung daya yang aneh luar. Biasa. Tempat seperti ini amat berbahaya dan sudah menjadi kewajibannya untuk membersihkannya. Lalu dia menatap tajam wajah gadis itu. Jangan-jangan. Hei, kenapa Andika memandangku seperti itu? Gadis itu menghentikan tawanya dan menegur sambil memandang dengan sinar mata penuh selidik. Parmadi bernapas lega. Metu batinnya melihat bahwa gadis ini bukanlah mahluk halus, melainkan manusia biasa, bukan penunggu pusaran air atau Randu Alas seperti yang dicurigainya semula. Dia merasa bersalah dan untuk menebus kesalahannya, dia memperkenalkan dirinya dengan jujur. Maaf, aku tadi hanya main-main. Namaku adalah Parmadi, gadis itu tiba-tiba bersikap sungguh-sungguh, membuat gerakan seperti tokoh wayang Sri Kandi sedang berjoget, lalu mengeluarkan kata-kata yang nyaring dan genit seperti Sri Kandi sedang bergaya di atas panggung. Wahai, Raden Parmadi. Apakah paduka datang ke sini untuk mencari kakang Mbokworo Semiodro? Tingkahnya itu lucu dan kewes. Pasti indah sekali kalau gadis itu bermain sebagai Sri Kandi di panggung wayang orang, pikir Parmadi. Andika memang pantas menjadi Sri Kandi, akan tetapi Andika jelas bukan Sri Kandi dan aku pun bukan Pula Parmadi atau Arjuna. Namaku Parmadi, bukan Satria Panengahing Pandawa. Cukuplah main-main ini, kalau Andika tidak mau memperkenalkan nama, sudahlah, aku pun tidak memaksa. Akan tetapi harap jangan main-main dengan kedung dan pohon randu alas ini, karena tempat ini memang berhantu gadis ini membelalakan matanya yang indah dan memandang ke arah kedung, lalu menoleh ke arah pohon. Wah, berhantu Parmadi mengangguk. Ada penunggunya, gadis itu tiba-tiba merasa ngeri. Ih, jangan nakut-nakuti orang, Kakang Parmadi. Maafkan kalau tadi aku mempermainkanmu, namaku adalah Ayu, Ayu Puspa, aku tidak main-main atau menakut-nakutimu, Ayu. Memang tempat ini berhantu dan sudah menjadi kewajiban kita untuk membersihkan tempat ini agar jangan ada yang mengganggu perahu-perahu yang lewat di sini, kita. Hih, mana bisa aku melawan hantu? Engkau sajalah, kalau engkau mampu, kata Ayu Puspa sambil bergilik. Memang aku hendak membersihkan tempat ini, Ayu. Kalau engkau takut, mundur dan menjauhlah agar kalau pohon ini tumbang tidak dapat menjangkau dan menimpamu. Ayu Puspa benar-benar merasa ngeri dan ia pun cepat meninggalkan tempat itu sampai cukup jauh dari pohon randu alas. Ia bersembunyi di balik batu besar sambil memandang dengan matah, terbelalak dan hati tegang. Dengan terheran-heran dan memandang tanpa pernah berkedip payu Puspa melihat Parmadi sekarang duduk bersilah di dekat pohon randu alas dan mengeluarkan sebatang suling gading yang tadi terselip diikat pinggangnya. Setelah diam tak bergerak beberapa saat lamanya seperti orang bersamadi, ia melihat pemuda itu mulai meniup sulingnya. Terdaftar suara mendayu-dayu dan ayu Puspa terpesona. Suara suling itu sungguh luar biasa. Berbeda dengan suara suling yang sering ia dengar. Suaranya lembut, halus dan merdu, mengandung alunan seperti menimang-nimang hati, membuat ia yang mendengarnya merasa nyaman dan nikmat sehingga mengantuk. Akan tetap suara itu makin menguat sehingga melengking-lengking seperti ada ribuan orang sedang bertempur, membuat hati ayu Puspa menjadi miris dan ia pun menutupi kedua telinganya dengan tangan. Tiba-tiba ayu terbelalak melihat pohot randu alas yang tinggi besar itu tumbang ke arah Parmadi. Ayu Puspa menurunkan kedua tangan yang tadi menutupi telinganya dan ia menjerit. Kakang Parmadi, lari, cepat tanda seru akan tetapi ia melihat dengan wajah pucat betapa pohon itu telah tumbang dengan suara berkerosakan dan tampaknya menimpa tubuh Parmadi. Kakang Parmadi. Kakang ayu Puspa terisak menangis, akan tetapi masih takut untuk mendekati pohon yang tumbang, hanya kedua matanya yang basah air matu itu mencari-cari. Ayu, kenapa engkau menangis? Suara selembut itu terdengar menegur di belakangnya. Ayu Puspa cepat membalik dan ternyata Parmadi telah berdiri di belakangnya. Gadis itu mengeluarkan seruan setengah tawa setengah tangis dan menubruk lalu merangkul pinggang Parmadi. Parmadi juga memeluk kedua pundak gadis itu. Mereka berpelukan dan sesaat kemudian Parmadi terbelalak, perlahan-lahan melepaskan rangkulan mereka. Dia terkejut dan heran. Dia telah berpelukan dengan seorang gadis yang baru saja dikenal dan dijumpainya. Segalanya terjadi begitu saja, seolah wajar. Padahal, tentu saja tidak wajar seorang pemuda berangkulan dengan seorang gadis, padahal mereka baru saja berkenalan. Semua ini mungkin digerakkan oleh rasa lega, girang, haru dan baru saja terlepas dari cengkeraman ketegangan. Melihat Parmadi melepaskan rangkulan dan memandang ke arah belakangnya dengan alis berkerut dan matuh bersinar, Ayu Puspa cepat membalikkan tubuhnya dan ia pun terbelalak. Seekor buaya yang kulitnya berwarna putih, besar dan panjang sekali, berjalan cepat menghampiri mereka, kini berada dalam jarak 4 meter dari mereka. Hem, ini penunggu kedung serengeng kiranya, Parmadi berbisik dan aneh sekali, kembali dia teringat akan kisah Joko Tingkir. Ada dua macam penunggu tempat angker, yaitu roh jahat yang tidak tampak dan makhluk jadi-jadian seperti buaya putih ini. Untuk menghadapi roh jahat yang tidak tampak, suara sulingnya dengan Aji Sunyat Maka, berjiwa bebas, yang dibimbing oleh kekuasaan roh suci cukup untuk mengusir roh-roh jahat. Akan tetapi untuk melawan makhluk jadi-jadian, selain kekuatan jiwa, dia pun harus mempergunakan kekuatan jasmani. Tiba-tiba Ayu Puspa dengan sigap melompat ke depan Parmadi seperti hendak melindungi, menghadapi buaya itu dan berkata, sikapnya gagah, tidak lagi ketakutan seperti tadi. Mundurlah, kakang Parmadi. Biarlah yang ini serahkan saja pada ku. Tangan kanannya bergerak dan ia sudah mencabut sebatang patam yang tajam mengkilat dan runcing. Senjata wanita ini tadi ia sembunyikan di balik bajunya, terselip di pinggangnya yang ramping. Agaknya ia menyangka bahwa Parmadi hanya pandai mengusir setan dan tidak memiliki kedikdayaan untuk melawan binatang buas itu. Sebaliknya, melihat sikap gadis yang gerakannya cukup tangkas itu, Parmadi merasa kagum dari tersenyum, membiarkan gadis itu menghadapi buaya putih. Tentu saja dia pun selalu siap siaga untuk melindungi, kalau-kalau gadis itu terancam bahaya. Dengan langkah ringan, agak berjungkit tayu puspa menghampiri buaya itu. Matanya bersinar-sinar, bibirnya agak tersenyum dan wajahnya sama sekali tidak membayangkan rasa takut. Buaya itu panjangnya tidak kurang dari 4 meter. Kini binatang itu tidak bergerak lagi, nelainkan membuka moncongnya yang lebar, yang dapat memangsa manusia dengan sekali telan. Matanya tak pernah berkedip dan tampaknya seperti mati kalau saja tidak tampak ekornya yang panjang dan bergigi kokoh seperti gergaji itu tidak bergerak-gerak sedikit. Awas ekornya, kata Parmadi yang merasa khawatir juga karena dia pernah mendengar bahwa serangan buaya yang amat berbahaya adalah apabila ia mempergunakan ekornya untuk memukul ke depan. Terpukul ekor seperti itu sampai saja dengan terpukul kepalu godam besi yang bergigi. Mendengar seruan Parmadi, Ayu Puspa menoleh dan tersenyum sambil mengibaskan tangan kirinya, seolah memberi isyarat kepada pemuda itu agar jangan khawatir. Seolah melawan. Seekor buaya putih raksasa ini merupakan permainan biasa saja baginya. Gadis itu memandang rendah binatang buas itu. Hal ini mengkhawatirkan hati Parmadi. Tentu gadis itu tidak mengira bahwa makhluk yang ia hadapi itu bukan makhluk biasa melainkan seekor binatang yang sudah dikuasai roh jahat sehingga menjadi berbahaya sekali, jauh lebih berbahaya daripada binatang buas biasa. Melihat gadis itu menghampirinya, buaya yang tadinya diam seperti sepotong kayu itu, tiba-tiba, tanpa tanda apapun, sudah menerkam ke depan dengan moncongnya yang terbuka sejak tadi. Moncong itu terbuka lebar, memperlihatkan gigi yang kokoh dan runcing, menyambar ke arah tubuh Ayu Puspa. Ayu Puspa berseru lincah jenaka dan seperti bermain-main, suaranya melengking dan tubuhnya sudah mengelak ringan dan cepat ke samping sehingga gadis itu berada di samping kiri buaya itu. Akan tetapi pada saat itu juga, ekor buaya itu menyambar dari belakang dengan kekuatan yang akan mampu memecahkan batu karang yang besar. Tubuh gadis itu sudah melompat ke atas sehingga ekor buaya itu menyambar di bawah kakinya. Parmadi tersenyum dan hilang kekhawatirannya. Ternyata gadis itu memiliki gerakan yang cukup lincah dan cepat, terlalu cepat bagi gerakan buaya yang lamban dan hanya mengandalkan tenaga besar itu. Tubuh Ayu Puspa mencelat ke atas dan ia turun sengaja ke atas punggung buaya yang bergigi seperti gergaji itu. Parmadi mengerutkan alis lagi. Betapa beraninya gadis itu. Ayu Puspa memang lincah dan gesit setelah kedua kakinya hinggap di atas punggung buaya yang lebar itu. Ia berteriak, mampuslah kau tangan yang memegang patrem itu bergerak ke bawah, menusukan patremnya yang runcing mengkilat ke arah kepala binatang itu. Nuut. Terak Ayu Puspa menjerit kecil ketika senjatanya bertemu dengan kulit kepala. Yang keras dan kuat seperti baja. Patremnya membalik dan sama sekali tidak melukai kepala itu. Ayu, awas Parmadi kembali berseru karena dia melihat ekor buaya itu kembali menyerang dari belakang. Ekor itu menyambar ke atas lalu menghantam ke arah gadis yang hindap punggungnya. Belar ekor itu menghantam punggung buaya sendiri mengeluarkan suara keras ketika Ayu Puspa sudah melompat dan mengelak ke samping kiri. Akan tetapi buaya itu menggerakkan moncongnya ke kiri dan moncong itu menyambar ke arah kaki Ayu Puspa. Kembali gadis itu mengelak sambil melompat. Akan tetapi kini ia kewalahan juga karena kemanapun ia mengelak, ekor dan moncong buaya itu bergantian menyambar sehingga Ayu tidak mendapatkan kesempatan untuk balas menyerang. Pula, apa artinya serangannya? Kulit buaya itu amat kuatnya, tidak akan dapat ditembusi Patamitya. Ia hampir kehilangan akal, akan tetapi dasar gadis pemberani, ia malu kalau harus mundur dan menyerah. Maka, ia pun sedapat-dapatnya membalas dengan tendangan-tendangan kakinya. Biarpun ia menggunakan tenaga dalam, tetap saja tubuh besar buaya itu tidak bergeming, bahkan kedua kakinya terasa panas dan nyeri kalau menendang dan bertemu dengan kulit buaya. Biarpun gadis itu tidak mengeluarkan keluhan, namun Parmadi maklum bahwa gadis itu kewalahan dan merasa kedua kakinya nyeri, maka dia menjadi tidak tega. Ayu, serang matanya. Matanya mendengar seruan Parmadi ini, Ayu menjadi girang. Baru ia teringat dan ketika ekor itu menyambar pula dari samping, ia melompat ke atas punggung binatang itu dan secepat kilat Patamnya bergerak meluncur turun, tepat mengenai metu kanan binatang itu. Begitu Patamnya melukai mata, Ayu cepat melompat jauh. Binatang itu mengeluarkan suara yang mengerikan. Tubuhnya berguling-guling, ekornya menyambar-nyambar ke kanan-kiri, moncongnya menyerang dengan ngawur dan metu kanannya berdarah. Lalu dia meluncur ke arah sungai dan meluncur turun. Terdengar bunyi air munkrat ketika tubuh buaya besar itu menimpa air. Ayu Puspa sudah berlari ke tepi sungai. Ia melihat buaya itu masih menongolkan kepala di permukaan air dan matanya yang kanan terobek. Awas kau kata gadis itu lantang sambil mengacung-acungkan patremnya. Kalau engkau masih berani mengganggu perahu yang lewat di kedung serngenge ini, aku pasti akan mencarimu dan membunuhmu buaya itu menyelam dan tidak tampak lagi. Parmadi sudah berdiri di sisinya. Mudah-mudahan dia takut mendengar ancamanmu tadi, Ayu, kata Parmadi serius. Eh, apakah kau kira dia mengerti kata-kataku? Kakang Parmadi tentu saja dia mengerti. Dia bukan huaya biasa, Ayu. Karena itulah dia begitu kuat dan cerdik. Ah, betapa bodoh aku ini. Tidak ingat bahwa kelemahan buaya itu pada matanya yang tidak kebal. Aku sungguh bodoh engkau. Bodoh? Wah, baru sekali ini aku menyaksikan seorang gadis bertanding melawan. Buaya putih jadi-jadian dan berhasil melukai dan mengusir binatang itu. Sungguh engkau gagah perkasa, benar-benar seperti Sri Kandi Ayu Puspa menyimpan patermnya, setelah membersihkan noda darah dengan air di tepi sungai, lalu memandang pemuda itu sambil tersenyum. Mana mungkin aku seperti Sri Kandi? Sri Kandi itu kan cantik jelita, selain gagah perkasa siapa bilang engkau tidak cantik jelita, Ayu? Baru namamu saja sudah Ayu, cantik. Engkau bahkan lebih Ayu mani merak hati ketimbang Sri Kandi Ayah, rayuan gombal. Masa aku lebih cantik ketimbang Sri Kandi Ayah, tidak percaya. Sri Kandi itu kalau sudah tua dan menjadi nenek-nenek tentu tidak cantik lagi. Akan tetapi engkau, biar nanti sampai berusia seratus tahun sekalipun, masih tetap Ayu, tentu saja. Memang namaku Ayu tapi Sri Kandi yang ini, Kakang, kalau tadi tidak ada nasihat dari Raden Permadi, tentu sudah menjadi mangsa buwaya putih. Ah, sudahlah, tak mungkin menang aku berbantahan denganmu. Lihat itu, sudah terjadi perubahan, bukan parmat menunjuk ke arah pusaran air. Ayu puspa memandang dan ia mengangguk senang. Air ulekan yang tadinya amat kuat dan tampak mengerikan itu, kini hanya merupakan pusaran air yang lemah dan biasa saja. Biasa terjadi pada air sungai yang menikung tajam. Hem, kedung serengengek ini tidak merupakan tempat angker lagi bagi para nelayan dan tukang perahu. Ia berhenti sebentar, lalu memandang ke arah pohon randu alas yang tembang, kemudian menoleh kepada Parmadi dan bertanya dengan suara penuh keheranan, kekaguman dan ingin tahu sekali. Akan tetapi, kakang Parmadi, ketika tadi engkau meniup sulingmu secara aneh, kenapa pohon besar itu tiba-tiba tumbang terpaksa Parmadi berterus terang karena kiranya tidak mungkin membohongi gadis yang cerdik ini. Guruku mengajarkan aku meniup suling untuk mengusir setan yang biasa menggoda manusia. Pohon itu dihuni setan. Setelah aku meniup sulingku, dia tidak tahan, harus pergi dari sini dan untuk melampiaskan kemarahannya, dia menumbangkan pohon tempat tinggalnya itu. Bukan main. Kalau begitu, dia sengaja menumbangkan pohon itu ke arahmu, untuk menimpamu, kakang Parmadi mengangguk. Hanya itu yang dapat dia lakukan terhadap manusia. Untung aku dapat menghindar sebelum pohon itu menimpaku. Aku tadi khawatir dan takut sekali kakang. Aku tidak melihat engkau menghindar. Kukira engkau tertimpa pohon, Parmadi teringat betapa gadis itu tadi merangkulnya. Masih terasa kehangatan tubuh yang lembut dan padat itu dan wajahnya menjadi kemarahan. Laki-laki mana yang tidak akan terguncang hatinya kalau dirangkul ketat seorang gadis sejelita Ayu Puspa. Terima kasih atas perhatianmu, Ayu. Sudahlah, di antara kita tidak ada terima kasih-terima kasihan, bukan? Kita sudah menjadi sahabat dan karena itu kita perlu lebih mengetahui keadaan masing-masing. Mari duduk, kakang, agar lebih enak kita bicara. Gadis itu duduk di atas batu besar dan Parmadi lalu duduk di depannya. Sejenak mereka saling pandang. Melihat sikap gadis itu demikian terbuka, tidak malu-malu menatapnya penuh selidik, membayangkan kejujuran yang wajar, Parmadi juga merasa cepat akrab dengan Ayu Puspa. Nah, sekarang siapa yang akan menceritakan keadaan dirinya lebih dahulu, kata Ayu. Kenapa kita harus saling menceritakan keadaan masing-masing, tanya Parmadi. Lah, tentu saja. Tentu saja. Seorang sahabat harus mengetahui keadaan sahabatnya, kalau tidak begitu, perkenalan itu belum matang namanya dan mana bisa disebut sahabat kalau tidak tahu apa-apa tentang sahabatnya. Baiklah, ku rasa engkau yang harus lebih dulu menceritakan keadaan dirimu karena engkau lebih muda dariku. Ayu, wah, mana bisa begitu? Engkau laki-laki, kakang, dan sudah sepantasnya, bukan, kalau laki-laki itu harus selalu mengalah terhadap wanita. Apakah dalam mendahului menceritakan riwayat ini engkau sebagai laki-laki tidak mau mengalah terhadap aku? Gadis itu menegakkan kepalanya, membusungkan dadanya yang montok dan matanya berbinar-binar. Parmadi tertawa, tak berdaya menghadapi gadis yang pandai bicara dan pandai berdebat itu. Baiklah, akan tetapi engkau akan mengantuk mendengar cerita tentang diriku. Habis tidak ada apa-apanya yang menarik. Aku menjadi yatim piatu sejak usia 10 tahun, sama Ayu memotong. He, apanya yang sama yatim piatunya ah, begitukah? Aku girang sekali kata Parmadi. Apa Ayu menteleng, memandang marah. Kau girang sekali mendengar aku sudah. Yatim piatu? Sadis kau. Eh, bukan, Ayu. Bukan yatim piatunya. Aku girang karena aku mempunyai sahabat senasib, jadi tidak menderita seorang diri. Huh, mementingkan diri sendiri itu namanya. Lanjutkan mementingkan diri sendiri Parmadi mengejar. Tentu saja. Kalau senang, mau dinikmati sendiri. Kalau susah, ingin mengajak orang lain. Apa namanya itu kalau bukan mementingkan diri sendiri? Hayu, lanjutkan ceritamu. Takkan ada habisnya kalau putar-putar begitu, baiklah. Sampai di mana ceritaku tadi, engkau yatim piatu, Oya, aku yatim piatu. Namaku Parmadi, sudah tahu Hemoyea, ketika itu aku tinggal di Dusun Pakis, di lareng Gunung Lawu, setelah kedua orang tuaku meninggal, aku bekerja mengurus kuda milik demang di sana. Setelah aku berusia delapan belas, aku bertemu dengan guruku yang bernama Resite Jowening dan aku hidup bersama guruku di puncak Gunung Lawu bersama guruku, sama apanya aku pun tinggal bersama kakekku di puncak Gunung. Bukan Gunung Lawu, akan tetapi Gunung Wilis selama lima tahun aku tinggal bersama guruku di puncak Lawu. Kemudian aku disuruh turun gunung dan aku melakukan perjalanan merantau. Nah, hari ini kebetulan perantauanku membawa sampai di sini, perahuku diseret pusaran air dan engkau menolongku lalu kita berkenalan dan sekarang kita duduk di atas batu bercakap-cakap, sudah tahu. Cuma begitu saja kisah tentang dirimu.